Presiden Perancis Emmanuel Macron memperingatkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden soal ucapannya kepada Rusia. Pasalnya, Biden sempat menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai tukang daging yang tak bisa tetap berkuasa. Pernyataan ini lantas memicu kemarahan Kremlin, meski Gedung Putih berusaha mengklarifikasinya. Pertanyaan ini lalu, Biden sempat memicu kontroversi saat pidato di Warsawa Polandia. Ia mengatakan bahwa demi Tuhan, Presiden Rusia Vladimir Putin tidak dapat tetap berkuasa. Pernyataan itu dibalas kemarahan dari Kremlin yang mengatakan bahwa seorang pemimpin negara harus menjaga kesabarannya. Namun tak lama setelah itu, jurubicara Gedung Putih berusaha untuk menarik kembali pernyataan Biden dan mengklarifikasi bahwa dia tidak menyerukan perubahan rezim. Lebih lanjut, Macron mengatakan bahwa dirinya berusaha untuk mengadakan lebih banyak pembicaraan dengan Putin dalam beberapa hari mendatang. Sementara itu, selama empat hari terakhir, Biden telah melakukan perjalanan ke Eropa untuk bertemu dengan para pengungsi Ukraina, para pemimpin Eropa, dan pasukan Amerika. Selama perjalanannya, Presiden berulang kali menegaskan kembali bahwa Barat tetap bersatu dalam berdiri dengan Ukraina dan menentang infasi Rusia. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! 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 Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati!